Intro Halo sahabat-sahabat, apa kabar semua? Juga sahabat sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas Nah sahabat, kali ini saya ada di Disnaker Perintop Nah sahabat, disini Saya akan mencari tahu terkait kesiapan snaker Untuk membantu warga yang ingin mendaftar kartu prakerja secara online Seperti apa, apakah sudah siap untuk membantu atau bagaimana Sekarang kita masuk ke dalam, kita tanya-tanya langsung Kondisinya seperti apa, kesiapannya Keputi terus, jangan kemana-mana Nah sahabat, ini antrean yang butuh bantuan Mendaftar kartu prakerja Cukup banyak Nah sahabat ini sudah dipasang langkah-langkah secara mendaftarnya Nah ini, sekarang buat akun Ini yang pertama Nah ini ada Nah sahabat ini Nah sahabat ini Ada dua komputer yang disiapkan Nah ini sudah dipersiapkan Ini Pak Bambang baru melakukan pengecekan Kesiapan Untuk membantu warga yang ingin mendaftar Kartu prakerja secara online Tidak ada kesulitan, nanti bisa langsung datang kemari Bapak dan Ibu sekalian inilah tempat yang kami sediakan Atau dari Dinas Tenaga Kerja Perlindungan Kooperasi dan TMKP Juntus yang Disediakan untuk membantu pendaftaran online bagi teman-teman yang kepingin mendaftarkan buka kerja Untuk setiap harinya kami siapkan lima orang petugas Yang ini semuanya nanti bisa membantu jika ada kesulitan Teman-teman yang mendaftar Itu melayani mulai Melayani mulai jam 8 sampai jam 14 Karena nanti jam 7 sampai jam 8 Meskipun jam kerja kami itu jam 7 sampai 15 15-15 jam 7 sampai jam 8 kami gunakan untuk persiapan Jam 14 sampai 15-15 kami gunakan untuk evaluasi Mengacu pada protokol kesehatan Jadi lima orang nanti kami aturi untuk masuk secara bergila Jadi kami siapkan lima tempat duduk Kemudian yang lain lima orang nanti di depan sambil bergantian Kemudian kami tetap mengupayakan supaya teman-teman pendaftar ini bisa mendaftar secara mani Makanya kami sediakan wifi yang gratis Mas Abi ini sudah berhasil mendaftar atau belum Mas? Belum Mas Ini masih ada kendala apa Mas? Kendala upload foto selfie ini Mas Gak bisa Mas Sistemnya down masih mungkin Mas Berarti pendaftarannya sudah Mas ya Tinggal melengkapi syarat foto itu ya? Nah melengkapi syarat foto Mas Yang tidak bisa Mas Nah sahabat ini Sudah ada yang sampai proses tes ini Pak Ulu ini sudah proses tes Pak ya? Susah nggak Pak tesnya Pak? Ya lumayan Lumayan Pak Petik ya Pak Oke Pak Silahkan dilanjutkan Semoga sukses Semoga seharus sukses ini Mbak Tadi kebanyakan warga yang minta bantuan untuk daftar kartu prakerja ini Mbak Rata-rata kendalanya apa sih? Tadi pagi karena kita banyak yang datang Terus kita kasih info untuk di cara-cara pendaftaran Mereka pada kebetulan sudah bawa HP sendiri Mereka buka sendiri Terus pada saat mau ngeklik daftar itu loadingnya lama Kebanyakan seperti itu Mas Tadi pagi yang datang Mungkin Sekali dibuka Terus langsung mereka Pada daftar semua Jadi lama seperti itu prosesnya untuk loading Baru nyampe seperti itu Mereka ya saya suruh Untuk sabar Nanti dicoba lagi Pak Sandi sebentar lagi dicoba lagi Seperti itu Mas Solusi dari kami Kalau selain itu Mbak Ada kendala-kendala yang lain? Tadi sih pertama kali masuk itu Memang mereka masih pada mau masuk itu Mas Masih bisa ya yang tadi pagi Itu susah disitu Belum nyampe ke upload foto Atau yang mana tadi Baru mau masuk Dialoginya sudah lama Terkait kesiapan Membantu proses Pendaftaran kartu prakerja ini Pak Dari dinas sendiri Sudah ada kesiapan apa Pak? Iya Mas Jadi sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Yang saat ini baru kami terima Melalui Ini dinas tenaga kerja Perindustrian kooperasi Dan UMKM Kompeten Kutus ini Akan membantu Teman-teman Salon pendaftar Kartu para kerja Jadi kami Sudah menyiapkan Tempat yaitu di bidang Penta Nanti khusus membantu Teman-teman yang Tidak bisa mendaftar Jadi kami sudah siapkan beberapa komputer Nanti Sehingga teman-teman Pendaftar kartu pekerja bisa kami bantu Di samping kami juga ada komputer Kami juga ada petugas Petugas yang kami Kami perbantukan Di tempat layanan Sehingga diharapkan Teman-teman Terdampak COVID Khususnya teman-teman pekerja Yang dilumahkan Atau terbiakkan Dapat kita Bantu secara maksimal Untuk kuota sendiri Pak Sampai saat ini Dikutus belum ada kuota om Yang penting Sesuai dengan aturan Jadi minimal 18 tahun Kemudian tidak sedang Dalam pendidikan formal Dan warga negara Indonesia Semuanya akan kami Fasilitasi Nanti yang menentukan kuotanya Nanti dari Kementerian Ketenagaan Kerjaan Kalau kesiapan sendiri ini Mulai per hari ini Mulai hari ini Karena baru kami terima Siang ini Jadi sekitar jam 12 Kami menerima WA-nya Kemudian Kami sudah mendisposisi Kepada kepala bidang Penda Dan ini kami Mau Kami cek Lokasinya Ini sudah daftar kartu prakerja Secara online belum Sudah Tapi Tapi Produknya Saya di Foto selfie KTP itu Masih susah Masih loading terus ya Berarti ini belum berhasil ya Belum Berarti masih Proses upload foto KTPnya Yang itu yang belum berhasil Mbak Friska ini Ini sebelumnya kerja apa Mbak? Kerja di Ramayanan SPG SPG Kok daftar ini Mbak? Berarti ini sudah tidak kerja? Sudah tidak kerja Mulai kemarin Baru kemarin Sudah tidak kerja Mbak Putri sudah daftar kartu prakerja Belum Tapi ini mau daftar Iya mau daftar Sudah bisa belum? Sudah bisa Itu kesulitan masuk di website-nya Pemungkinan kan Jangan kerja jadi emad Jadi ini Mau akses website-nya sudah susah ya? Iya mau akses website-nya juga Sudah susah Gimana Mas? Tadi sudah berhasil mendaftar kartu prakerja belum Mas? Belum Bisa berhasil Mas Karena tadi website-nya Masih loading Mungkin belum saya perlihatan Karena Banyak yang mengakses pada hari ini Seperti itu Terus rencana Akan Mencoba ulang gak Mas? Iya Paling ya Bicara dari rumah Coba terus-coba terus Membuka Websitenya Ya siapa tahu bisa Karena katanya dari Pedugas sendiri Untuk selalu mencoba terus di rumah Seperti itu Mas Nah sahabat Itu tadi Hasil liputan Terkait Kesiapan Fisna kerudus Yang siap untuk membantu Warga Kudus Khususnya yang ingin Mendaftar kartu prakerja Secara online Tapi disini tadi Ada kendala Mengakses website-nya Semoga nanti akan ada Perbaikan Dari pusat Sehingga website-nya ini Bisa lebih mudah Untuk diakses Disini juga disediakan Wifi Kemudian Tata cara mendaftar Sudah ada disini Jika ada kesulitan Nanti ada Lima Lima petugas Dalam yang sudah siap Membantu Seperti itu Jangan lupa Ikuti terus Binta TV Berikan like Comment Dan subscribe Sampai jumpa Liputan-liputan Selanjutnya Sampai jumpa